Ful Ture juga kelelahan. Saat ia tidak dapat lagi mengambil langkah terakhir, ia memilih untuk menyerah dan berhenti berlari. Yang terburuk, ia akan mati bersama Wang Zhong. Karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan membuat hal itu terjadi agar tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Ketika Ful Ture berbalik untuk menghadapi Su Yun dengan marah, Su Yun dengan senang hati membalasnya dengan pukulan ke atas. Rahang bawa Ful Ture dihantam dengan keras dengan jurus Eagle Soars the Sky, menyebabkan Ful Ture terjatuh ke belakang. Ketika Ful Ture bangkit lagi, Su Yun sekali lagi terbang di depannya dan mengunci tenggorokan Ful Ture. Pada saat ini, Su Yun benar-benar ingin membunuh Ful Ture. Namun, ekspresi Ful Ture sangat aneh. Seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, atau seolah-olah dia tidak takut. Seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Salah satu tangan Ful Ture telah dilumpuhkan oleh Su Yun. Dia sama sekali tidak bisa menahannya. Namun, dia tersenyum dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Saya membuat email. Jika saya tidak membatalkannya dalam tiga hari, email itu akan otomatis terkirim ke banyak orang. Isi email itu tentang rahasia Poboyu dan gadis itu. Hahaha, Su Yun, meskipun aku gagal, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi jika rahasia ini tersebar ke seluruh dunia? Burung Nasar, kalau kau lakukan ini, kau tahu betul kerusuhan macam apa yang akan ditimbulkannya. Akibatnya pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Kamu gila. Ketika Su Yun mendengar ini, dia tercengang. Jika apa yang dikatakan Ful Ture benar, maka dunia akan menjadi gila. Darah, perang, segala hal yang tidak ingin dilihatnya akan terjadi. Aku sudah seperti orang yang sekarat. Apapun yang terjadi di masa depan tidak ada hubungannya denganku, kan? Ful Ture berkata, tidak masalah apa yang terjadi. Semakin kacau keadaannya, semakin terlihat pengaruhku pada dunia, kan? Ada pepatah lama di Hua Sia. Setiap orang pasti akan mati. Kematian bisa sepenting Gunung Tai atau seringan bulu. Menurutku, aku lebih cocok menjadi orang yang lebih penting dari Gunung Tai. Tercelah, Su Yun tidak punya cara untuk menghadapi Ful Ture. Aku akan membiarkanmu pergi dan kamu batalkan emailnya. Syarat ini sudah cukup, kan? Hahaha, jangan bahas ini sekarang, kata Ful Ture. Kalau kamu tadi pakai kekerasan sedikit lebih keras, aku pasti sudah mati di depan matamu. Apakah kamu masih mempunyai kesempatan untuk memberitahuku hal ini? Saya khawatir tidak ada lagi yang tersisa, kan? Su Yun menggigit bibir bawahnya. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Saya khawatir bukan kamu yang memberi saya kesempatan. Kamu yang meminta saya untuk diberi kesempatan, kan? Burung nasar berkata, jangan membuatnya terdengar begitu baik. Su Yun, meskipun inisiatif ada di tanganmu sekarang, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa aku akan melakukan gerakan ini. Tepat saat Su Yun terjepit di antara batu dan tempat yang keras, seseorang menyusulnya dari belakang. Su Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah naga hitam, Han San. Dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa orang yang menembak Fulture pastilah Han San. Ketika berita tentang Yu Mei Ren dan Guo Guo dalam masalah sampai ke Wan Kuang Kiao, Wan Kuang Kiao segera mengatur agar Han San keluar dan membantu serta melindungi mereka secara diam-diam. Ketika Han San tiba di Qingdao, Su Yun sudah pergi ke Su Hang. Semua informasi yang diketahui Han San diperoleh dari Yu Mei Ren dan Lin Ge. Hal pertama yang dilakukan Han San saat tiba di Su Hang adalah menghubungi kantor polisi. Saat ini, polisi dan pasukan khusus sudah sibuk. Pikiran Han San tidak berbeda dengan Su Yun. Mereka berdua memilih untuk melihat masalah seperti apa yang terjadi dan apakah mereka perlu menyelesaikannya. Ketika Han San tiba, dia melihat penembak Jitu sedang menyergap di berbagai posisi. Auranya cukup kuat. Jelas, orang-orang di dalam tidak mudah dihadapi. Tepat saat Han San hendak menyelinap masuk, dia melihat mobil yang dikenalnya. Benar sekali, Su Yun pernah mengendarai mobil ini ke Brigade sebelumnya, jadi Han San mengingat merek dan nomor pelat mobil itu dengan sangat jelas. Setelah melihat mobil ini, dia menyadari bahwa Su Yun pasti telah menyelinap masuk. Awalnya, pilihan pertama Han San adalah menyelinap ke dalam mal untuk mencari Su Yun, tetapi kemudian, dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia merasa lebih baik menghentikan mereka dari luar. Intuisi seorang anggota pasukan khusus jelas bukan lelucon. Penilaian Han San benar. Jika dia masuk, dia akan tidak berdaya seperti Su Yun. Lebih baik menyerang dari jarak jauh dan membantu Su Yun. Orang yang barusan itu kamu. Fulture mencibir dan menatap tuan lain yang muncul di depannya. Kau sudah membuatku sangat kesulitan. Kau tahu berapa banyak barang di mobilku. Hem. Bos, sebaiknya Anda tidak mendengarkan apa yang dia katakan tadi. Han San berkata, ketika orang-orang terpojok, mereka bisa melakukan apa saja. Kesadaran mendadak seperti ini akan membuat Anda benar-benar kehilangan akal. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Bos, pikirkanlah betapa pentingnya masalah ini. Apakah dia berani mengambil risiko seperti ini? Beranikah dia mengambil risiko semacam ini? Su Yun sedikit terkejut. Ya, apakah dia berani? Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Kalau dia lupa soal email ini dan langsung mengirimkannya, bukankah dia akan mendapat masalah? Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Pokoknya, aku tidak perlu khawatir. Fulture berkata, biarkan aku pergi. Aku bisa membatalkan email itu. Sekalipun itu palsu, kamu tidak akan kehilangan apapun. Tapi kalau beneran, kalau nggak dibiarin pergi, hehehe, seru banget ya. Sekalipun di neraka, gue bakal buka mata dan nonton. Burung nasar, kau benar-benar hina. Su Yun, seperti yang diharapkan dari seorang tentara bayaran yang berpengalaman, kau sama sekali tidak bisa memahami peperangan psikologis ini. Menghadapi pilihan seperti ini, Su Yun sama sekali tidak berani bertaruh. Harganya terlalu tinggi, benar-benar terlalu tinggi. Bos, Anda tidak bisa membiarkannya pergi, kata Han Zhan, saya tahu sedikit tentang masalah Guo-Guo. Dia pasti tidak akan berani mengatakan hal-hal seperti itu. Saya dapat menjamin bahwa dia tidak memiliki email omong kosong. Bagus sekali. Oke, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Sudah ku bilang sebelumnya, kematian ku akan lebih berat dari Gunung Tai. Burung nasar memejamkan matanya. Ia tidak percaya bahwa Su Yun berani bertaruh dengannya. Taruhannya hanya nyawanya. Berapa banyak nyawa yang terlibat dalam taruhan Su Yun? Tidak mungkin untuk menghitungnya. Su Yun mengerutkan kening. Dia ragu-ragu. Dia benar-benar dalam dilema. Bos, ayo kita lakukan. Posisi Han Zhan sangat tegas. Orang ini harus disingkirkan. Dia pasti tidak percaya omong kosong orang ini. Mereka sangat jelas tentang kelicikan tentara bayaran. Mulut mereka penuh dengan kebohongan, dan tidak ada cara untuk membuat orang percaya kepada mereka dengan mudah. Pada akhirnya, Su Yun tetap tidak bisa melakukannya. Jarang sekali dia bersikap bimbang seperti itu. Sekalipun itu benar, kita masih bisa menemukan Matthew. Biarkan Matthew memecahkannya. Pecahkan emailnya dan cari tahu apakah masalah ini benar atau tidak, kata Han Zhan. Saya punya banyak sekali email, bisakah kamu menemukannya? Fulture juga sedikit cemburu. Pria di samping Su Yun ini terus-menerus menghasutnya, dan mudah baginya untuk memengaruhi pikiran Su Yun. Jika bukan karena pria ini, Fulture yakin bahwa Su Yun sudah akan melepaskannya sejak lama. Han Zhan berkata dengan tegas, Bos, dia sudah bersalah. Saya percaya pada Matthews. Su Yun samar-samar mengeluarkan beberapa patah kata. Burung nasar terlalu berbahaya dan tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia membiarkan seseorang yang tahu begitu banyak rahasia pergi, konsekuensinya tidak akan berbeda dengan bocornya email tersebut. Su Yun membuat keputusan akhir. Tiba-tiba, Fulture merasa tenggorokannya tercekat dan dia tidak bisa lagi menghembuskan napas. Su Yun ingin mengakhiri hidupnya. Dia benar-benar telah memutuskan. Kau, pasti, akan, menyesalinya. Burung nasar hanya bisa mengucapkan beberapa kata itu dengan lemah. Ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan, dan juga tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. Po Boyu akan menjadi penyesalan terakhir dalam hidupnya. Tetapi ketika Su Yun melepaskan tangannya, Fulture telah berhenti bernapas sepenuhnya. Awalnya, Su Yun ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi dengan kata-katanya, Su Yun khawatir dia akan tertipu. Jika dia benar-benar melepaskannya, sudah terlambat untuk menyesal. Saya perlu menghubungi Matthew segera. Su Yun tidak punya waktu untuk beristirahat sekarang. Dia harus kembali dan memberitahu Matthew tentang masalah ini, dan meminta Matthew untuk membantu menemukan email tersebut. 1802. Han Zhan juga menghela napas lega. Jika Su Yun ingin melepaskan mereka, dia tidak akan membiarkan Fulture pergi hidup-hidup. Bahkan jika Su Yun berselisih dengannya, dia akan tetap menghukum Fulture di tempat. Untungnya, Su Yun akhirnya mengerti dan tidak melakukan kesalahan. Pada saat ini, orang-orang Du Yu Feng dan Li Guang Chen juga keluar. Melihat penjahat itu sudah mati, keduanya akhirnya menghela napas lega. Mereka lebih atau kurang waspada terhadap Han Zhan yang bersenjata lengkap di samping Su Yun. Hanya setelah Su Yun dengan tenang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari mereka, barulah mereka tenang. Kau lah yang menembakkan pistol itu, kan? Du Yu Feng berkata, tidak heran ada orang yang tidak mendengarkan perintahnya. Ternyata ada ahli lainnya. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Tembakan yang bagus, tembakan yang bagus. Maaf telah mengejutkan semua orang. Han Zhan berkata, penjahat itu terlalu berbahaya. Aku harus membuat keputusan. Jika aku menyinggungmu, aku harap kau bisa memaafkanku. Aku juga tidak punya pilihan selain memecatnya. Kalau kami tidak mengendalikannya tepat waktu, begitu mobil itu meninggalkan alun-alun di depan mal, kami akan kehilangan inisiatif sepenuhnya. Li Guangchen menduga bahwa identitas Han Zhan tidaklah sederhana. Namun karena dia lah yang menembakkan senjatanya, mereka tetap perlu memintanya untuk menunjukkan identitasnya. Bagaimanapun, ini bukanlah masalah kecil. Karena wajah Su Yun, Li Guangchen tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Untungnya, Han Zhan adalah orang yang cerdas. Dia berinisiatif untuk mengeluarkan identitasnya. Ini identitas saya. Kamu harus memeriksanya. Ha, kita semua ada di pihak yang sama. Ini tidak perlu. Li Guangchen tersenyum. Meskipun berkata demikian, dia tetap mengambil tanda pengenal yang diberikan Han Zhan kepadanya. Tentu saja, tanda pengenal itu tidak memiliki isi apapun tentang Brigade Naga, tetapi itu adalah sertifikat yang diakui oleh Kementerian Keamanan Publik. Dengan sertifikat ini, seseorang dapat berpartisipasi dalam kasus kriminal apapun kapan saja. Setelah membacanya, Li Guangchen segera mengembalikan sertifikat itu kepada Han Zhan. Orang yang bisa memiliki sertifikat ini pasti pasukan khusus. Li Guangchen benar-benar iri. Jika dia memiliki kehidupan selanjutnya, dia pasti akan bekerja lebih keras untuk menjadi anggota pasukan khusus yang sebenarnya. Su Yun mencoba mencari petunjuk tentang Fulture. Emailnya mudah dibobol, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak email yang dimiliki Fulture. Su Yun tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia sedang dikejar waktu. Dia harus segera membobol email Fulture. Bantu aku mengurus Guo Guo dan Chou Yeon. Su Yun berkata kepada Han Zhan. Dia menghubungi Wen Xiao dan bertanya apakah Wen Xiao bisa memberinya beberapa petunjuk. Wen Xiao benar-benar tidak tahu alamat email Fulture, tetapi dia pernah berurusan dengan Wen Xiao sebelumnya. Beberapa majikan yang memiliki hubungan baik dengan Fulture juga menghubungi Wen Xiao. Jika Wen Xiao ingin mendapatkan beberapa petunjuk, dia jelas punya lebih banyak cara daripada Su Yun. Wen Xiao mengerti apa yang dimaksud Su Yun. Ia segera mulai menghubungi para majikan di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Hanya butuh beberapa jam baginya untuk mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Wen Xiao memberikan tiga alamat email Fulture kepada Su Yun. Su Yun merasa sedikit terhibur, tetapi dia tetap membutuhkan Wen Xiao untuk terus mencari alamat email lainnya. Meskipun alamat-alamat itu hanya pernah digunakan satu kali, dia tetap harus menemukannya. Su Yun tahu betul bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini. Setelah mendapatkan alamat email Fulture, ia segera menghubungi Matthew. Matthew ahli dalam komputer. Ini mudah baginya. Su Yun menunggu kabar dari Wen Xiao sambil menunggu balasan Matthew. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Untungnya, masih ada sesuatu yang bisa dia lakukan saat ini. Ketika dia bertemu dengan Chou Yeon dan Guo Guo, Guo Guo diam-diam berlari ke sisi Su Yun dan berbisik di telinganya. Ayah, aku meninggalkan Pobo Yu di kuburan dan menguburnya dengan tanah. Kapan kami harus pergi dan mengambilnya kembali? Di kuburan, Su Yun tercengang. Setelah dia tiba di Su Hang, dia pergi ke kuburan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Selain itu, tidak ada Pobo Yu di ruang barang bukti polisi. Su Yun sedikit terkejut. Mungkinkah dia tidak menemukan tempat yang tepat? Ayo pergi sekarang. Su Yun berkata tanpa ragu. Pobo Yu terlalu penting. Jika bukan karena situasi yang mendesak, dia yakin Guo Guo tidak akan langsung membuangnya ke kuburan. Memanfaatkan fakta bahwa pemakaman itu masih dijaga polisi, Su Yun tentu saja harus bergegas untuk menemukan Pobo Yu sesegera mungkin. Guo Guo juga cemas. Dia juga ingin mendapatkannya kembali secepat mungkin. Bagaimanapun, kuburan itu tidak lagi aman. Bahkan jika Guo Guo tidak membawa Pobo Yu bersamanya di masa depan, dia tidak bisa meninggalkan Pobo Yu di bawah kuburan Su Hang. Kakak Chou Yeon, selamat beristirahat. Guo Guo berkata, kami akan segera kembali. Hati-hati, Chou Yeon tahu apa yang akan mereka lakukan. Cepatlah kembali. Su Yun mengangguk. Hanzan ada di sini, dan ada begitu banyak polisi. Chou Yeon pasti tidak akan berada dalam bahaya. Untungnya, dia membawa cukup banyak ramuan saat keluar. Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Meskipun Du Yu Feng dan Li Guang Chen ingin tahu apa yang akan dilakukan Su Yun dengan gadis kecil itu, mereka tidak bertanya ketika mereka melihat Su Yun tidak ingin mengatakan apapun. Su Yun segera mengantar Guo Guo kembali ke kuburan. Guo Guo tidak peduli dengan lumpur di bawah tanah. Dia berjongkok dan mulai menggali. Namun, setelah menggali kuburan, dia menemukan bahwa Pobo Yu, yang dia tendang, sudah pergi. Guo Guo menatap Su Yun dengan wajah kosong. Su Yun juga tercengang. Dia tahu pasti ada kecelakaan. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas membuang batu giyok itu dan menguburnya sebelum aku pergi. Guo Guo berkata dalam hati, mengapa benda itu hilang. Orang itu sama sekali tidak dapat menemukannya. Dia bahkan mencarinya di bawah waduk berkali-kali. Siapa yang mengambil batu giyok itu? Su Yun juga yakin bahwa Pobo Yu tidak berada di tangan Fulture. Secara umum, tidak ada seorang pun yang akan datang ke tempat kejadian perkara, dan lokasinya berada di pemakaman. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menonton. Satu-satunya orang yang bisa dicurigai, selain penjaga kuburan, adalah petugas polisi di kuburan. Selain itu, tidak ada orang lain. Su Yun memeriksa ruang bukti regu kriminal. Dia sama sekali tidak melihat Pobo Yu. Sekarang, orang yang mencurigakan adalah penjaga kuburan. Saat itu, hari sudah malam. Penjaga makam sedang mendengarkan radionya yang baterainya hampir habis. Penjaga makam ini benar-benar pemberani. Menjaga makam saja sudah cukup menakutkan, tetapi dia sedang mendengarkan program cerita hantu. Sambil mendengarkan, dia menguap. Penjaga makam melihat jam tangannya. Saat itu hampir pukul 12. Dia akan memeriksa lagi untuk melihat apakah ada masalah dan kemudian pergi tidur. Sebenarnya, pekerjaan ini tidaklah sulit. Ia hanya takut pohon-pohon di kuburan akan terbakar oleh api unggun. Selain itu, tidak ada yang lain. Sekarang, orang-orang hanya mengubur sedikit abu. Tidak ada yang bisa dicuri. Bahkan jika benar-benar ada pencuri kuburan di dunia ini, mereka tidak akan cukup bodoh untuk datang ke kuburan dan menggali kuburan, kecuali mereka salah minum obat. Kunjungan Suyun dan Guo Guo di tengah malam benar-benar membuat penjaga kuburan ketakutan setengah mati. Ia sudah lama terbiasa dengan keheningan tempat ini di tengah malam. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Bagaimana mungkin ia tidak takut? Namun, penjaga makam menepuk dadanya dan bangkit untuk membuka pintu. Saat membuka pintu, dia bergumam. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintu. Ini adalah kuburan. Selain dia, yang masih bernapas, semua tetangga sudah menjadi abu. Hanya hantu yang mengetuk pintu di tengah malam. Ketika pintu terbuka, penjaga makam melihat dua orang yang masih hidup, satu besar dan satu kecil, dengan bayangan di bawah kaki mereka dan bernapas melalui hidung mereka. Ia langsung menghela napas lega. Saya katakan, Anda benar-benar pemberani. Anda bisa pergi kemana saja di tengah malam. Mengapa Anda harus datang ke makam untuk ikut bersenang-senang? Apakah Anda pikir hidup Anda terlalu panjang? Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintu. Guo Guo mengulang kata-kata penjaga kuburan. Lalu, apakah kamu melakukan kesalahan? Tentu saja tidak, kata penjaga kuburan. Penjaga makam berkata, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani saya sepanjang hidup saya. Kalau tidak, apakah saya berani melakukan pekerjaan ini? Kata-kata ini sangat masuk akal. Jika seseorang bukan tipe orang yang tidak takut pada bayangan yang bengkok, siapa yang berani mengambil pekerjaan menjaga makam? Kejahatan akan mendapat balasannya. Bahkan jika seseorang memiliki hati yang besar, mereka tidak akan sanggup menanggung rasa sakit tidur dengan begitu banyak tetangga setelah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Maaf mengganggu Anda di tengah malam. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Suyun berkata, Apakah kau melihat Leontine Giok di makam tempat kejadian itu terjadi? Leontine itu seukuran kepalan tangannya dan berkilau seperti minyak. Leontine itu tampak agak tembus cahaya di bawah cahaya yang kuat. Leontine itu tampak berat, tetapi sebenarnya tidak seberat itu. Penjaga makam itu terkejut. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Saya bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi bagaimana rasanya. Kalau hilang, lapor polisi. Setelah kejadian itu, tempat itu dijaga ketat polisi. Sejak itu, saya tidak pernah ke sana lagi, dan saya tidak pernah Tunggu, apakah Anda baru saja menyelinap ke makam itu? Ah iya, apakah kau tidak takut polisi akan mencari masalah denganmu? Aku, huh, saat kepala polisi pergi, dia secara khusus mengatakan kepadaku untuk tidak membiarkan siapapun pergi ke tempat itu. Penjaga makam itu tampak sangat kesal. Ia menepuk pahanya tanpa daya dan mendesah. Mengapa kau tidak tidur di tengah malam untuk mencari masalah denganku? Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa pada burung hantu malam sepertimu. Apa kau tidak takut gelap? Ah! Paman, kamu benar-benar tidak melihat Leontine Giok itu. Guo-guo tampak gugup. Benda itu sangat, sangat penting bagiku. Makam itu milik kakekku, dan Leontine Giok itu adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan kakekku untukku. Jika kau menemukannya, tolong kembalikan padaku. Kau boleh meminta uang sebanyak yang kau mau. Minta uang sebanyak yang kau mau. Penjaga makam itu terkejut. Apa maksud kalian berdua? Saya bukan orang seperti itu. Saya sudah mengembalikan uang yang saya temukan sejak saya masih di sekolah dasar. Lagu anak-anak, saya menemukan uang receh di pinggir jalan, diadaptasi dari cerita saya. Anda tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja, hal itu terlalu penting bagi kita. Itulah sebabnya anak itu berbicara tanpa berpikir. Suyun sedikit meminta maaf karena tidak ada yang mencurigakan dari reaksi penjaga makam. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sang penjaga makam menghela nafas dan berkata, Nak, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan jika aku melihat batu giyok yang kau bicarakan, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Sungguh, aku akan memberikannya kepada polisi. Aku tidak bisa mengatakan siapa pemiliknya. Hanya polisi yang bisa memberikan penilaian. Kau mengerti. Saya minta maaf atas masalah yang ditimbulkan. Suyun. Dia pergi bersama Guo Guo. Sekarang Poboyu tidak dapat ditemukan, hanya ada satu kemungkinan. Semua petugas polisi yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah tersangka. Poboyu tidak punya kaki. Jika seseorang tidak mengambilnya, mustahil mereka tidak menemukannya tanpa alasan. Dalam perjalanan kembali ke Suyun dan Guo Guo, Guo Guo sangat gugup. Dia pikir cara yang paling aman malah salah. Bagaimana dia bisa tahan? Untungnya, Suyun terus menghiburnya dan mengatakan bahwa semuanya akan beres. Dia mengatakan padanya agar tidak cemas. Setelah kembali ke kota, Suyun tidak sempat memikirkan bahwa Du Yufeng baru saja menjalani operasi pengangkatan peluru dan sedang beristirahat. Ia langsung pergi ke bangsal Du Yufeng. Ini adalah pertama kalinya Du Yufeng tertembak, dan itu adalah luka tembak yang tembus. Setelah serpihan yang tersisa di luka itu dikeluarkan, rumah sakit segera memberinya perawatan anti radang dan antivirus. Begitu lukanya terinfeksi, itu akan sangat menyakitkan. Meskipun dia terluka, hati Du Yufeng tidak begitu sedih karena kasusnya sudah ditutup. Jika bajingan itu melarikan diri, itu akan sangat merepotkan. Tepat saat Du Yufeng bersuka cita dalam hatinya, Suyun muncul. Tanpa menunggu Du Yufeng bertanya, Suyun langsung ke pokok permasalahan. Berapa banyak polisi yang ada di pemakaman? Apakah ada pekerja sementara? Du Yufeng tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Suyun. Tidak, mereka yang pergi untuk memecahkan kasus itu semuanya adalah polisi profesional. Ada apa? Tidak ada satupun batu giyok dalam bukti yang ditemukan oleh polisi, dan batu giyok itu ada di dalam makam, kata Suyun. Seseorang pasti telah mengambil batu giyok itu. Ketika Du Yufeng mendengar ini, dia terkejut. Suyun, kamu tidak bisa mengatakan ini sembarangan. Kita semua adalah polisi. Jika tangan kita tidak bersih, bagaimana kita bisa menjadi polisi? Anda tidak bisa mengatakan ini sembarangan. Ini akan memengaruhi reputasi polisi Suhang. Aku juga tidak ingin bicara sembarangan, tetapi bagaimanapun juga, hal sepenting itu tidak dapat ditemukan. Suyun, saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Saya hanya ingin tahu siapa yang mengambilnya kembali, jika memungkinkan. Saya bahkan bisa membayar mahal untuk membelinya. Anda tidak bisa mengatakan ini dengan sembarangan. Bukankah itu penipuan? Du Yufeng segera menggelengkan kepalanya. Jangan cemas. Karena kamu curiga, aku pasti akan membantumu menyelidikinya. Percayalah, jika orang-orangku yang mengambilnya, aku pasti akan mencari tahu untukmu. Siapapun yang melakukan hal memalukan seperti itu, aku akan langsung memecat mereka. Aku tidak akan mentolerirnya. Mereka yang ahli dalam bidang ini akan dapat memperkirakan harga sedikitnya tujuh angka ketika mereka melihat batu giok itu. Suyun, saya tidak menyalahkan orang yang punya pikiran jahat. Saya juga tidak asal bicara. Saya sungguh-sungguh berjanji, jika dia mengembalikan giok itu kepada saya, saya akan memberinya harga yang lebih tinggi daripada harga jualnya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku padanya. Hati Du Yufeng sedang kacau. Masalah ini benar-benar membuatnya kesal. Dia segera menelpon Zhang Yuanjun dan memintanya untuk segera membawa semua orang yang pergi ke pemakaman untuk berkumpul di bangsal. Para abang-abang yang baru selesai dan hendak pulang untuk beristirahat sejenak tidak punya pilihan lain selain segera bangkit lagi dan bergegas menuju bangsal rumah sakit. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi kali ini. Ketika semua orang tiba, Suyun pergi. Ketika Du Yufeng mengemukakan masalah ini, semua orang saling memandang. Mereka semua tercengang. Saya ingat melihat sepotong batu giok. Bukankah itu ada di ruang bukti? Seorang polisi muda berkata, dia benar-benar melihatnya, tetapi ketika dia melihat seseorang membersihkannya, dia tidak peduli. Barang seperti itu pasti akan masuk ke ruang barang bukti. Ketika Du Yufeng mendengar ini, dia mencibir. Sepertinya masalah ini benar-benar ada. Siapa itu? Sentuh lambang negara di pakaian Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda layak memiliki barang ini. Kau berani mengambil apa saja, kan? Tahukah Anda apa buktinya? Tahukah Anda seberapa buruknya? Belum lagi sepotong batu giok, sekalipun itu sebuah kancing, asalkan itu menjadi bukti di tempat kejadian perkara, kau tidak boleh mengambilnya sendiri. Ini adalah prinsip paling dasar yang harus dipahami seorang polisi. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengatakannya? Di bawah raungan marah Du Yufeng, tidak ada seorang pun yang bersuara. Mereka semua saling memandang karena mereka saling memahami. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Kita harus tahu bahwa begitu pencurian barang bukti terbongkar, jika mereka tidak dapat menemukan siapa pelakunya, seluruh tim polisi kriminal akan terlibat. Aku tidak peduli siapa yang mengambilnya. Katakan padaku segera. Sekarang belum terlambat. Aku tidak akan menghukumu karena hubungan kita di masa lalu. Tulis saja surat pengunduran dirimu. Kata-kata Du Yufeng cukup serius. Semua orang tercengang sekaligus. Jika kau ingin menyelamatkan mukamu, silakan. Keluar dan masuklah satu per satu. Aku akan menginterogasimu satu per satu. Du Yufeng berkata dengan marah, aku tidak percaya aku tidak bisa mengetahuinya. Biar ku beritahu, aku juga menyelidiki kasus selangkah demi selangkah. Aku tidak-tidak berguna. Keluar, Zhang Yuanjun, kamu orang pertama yang akan diinterogasi. Tinggal. Zhang Yuanjun tersenyum pahit. Setelah semua orang pergi, Du Yufeng menghela nafas dan berkata, mereka semua adalah orang-orangmu. Kau yang paling mengenal mereka. Siapa yang paling mencurigakan? Direktur Du, mereka semua adalah anak buahku. Aku benar-benar mengenal mereka, tetapi tidak ada yang curiga. Kakak-kakakku bukanlah orang seperti itu. Zhang Yuanjun tersenyum pahit. Du Yufeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tapi karena Su Yun mengatakannya, dia pasti punya alasan. Tahukah kamu bahwa giyok itu bernilai tujuh angka? Ini bukan jumlah yang kecil. Saudara-saudara di tim, siapa yang butuh uang akhir-akhir ini? Tidak, tidak perlu. Zhang Yuanjun berkata, latar belakang keluarga saudara-saudaraku tidak buruk. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Sungguh. 1.804 Baiklah, kalian boleh keluar. Biarkan mereka masuk satu per satu. Aku rasa aku tidak bisa menemukan alasannya. Jika memang itu bukan ulah saudara-saudara kita, saya juga akan menunjukkan buktinya kepada Su Yun, kata Du Yufeng. Saya tidak bisa membiarkan polisi Su Hang menodai wajah kita. Sama sekali tidak. Tidak peduli apapun, aku harus memberinya penjelasan tentang masalah ini. Zhang Yuanjun ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menganggup dan meninggalkan bangsal. Tak lama kemudian, seseorang masuk. Menghadapi interogasi Du Yufeng, semua orang menjawab pertanyaan dengan sangat serius. Du Yufeng telah berurusan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal buruk sepanjang hidupnya, jadi dia dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak. Tak lama kemudian, beberapa orang lewat. Du Yufeng sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia juga berharap agar masalah ini dapat menghilangkan semua kecurigaan orang-orangnya sendiri. Ia juga tidak ingin wajahnya tercoreng, tetapi intuisinya memberitahu Du Yufeng bahwa masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh tim polisi kriminal. Dilema semacam ini membuatnya merasa tak nyaman sekujur tubuhnya. Akhirnya, polisi kriminal muda yang mengatakan bahwa dia sepertinya melihat Leontin Giok di tempat kejadian perkara datang. Mata Du Yufeng berbinar, dia perlu mendapatkan petunjuk yang paling penting. Xiao Feng, apakah kamu yakin benar-benar melihat sepotong Giok? Kepala Du, situasi saat itu terlalu kacau. Ada begitu banyak hal yang perlu dibuktikan. Saya hanya punya kesan samar bahwa saya sepertinya melihat Leontin Giok di lumpur. Saya juga samar-samar ingat seseorang mengambilnya dengan pinset dan menaruhnya ke dalam kantong barang bukti. Aku benar-benar tidak memperhatikan hal lain. Aku, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Xiao Feng muda. Du Yufeng mengerutkan kening. Dia sedang menghitung. Karena Xiao Feng hanya melihatnya, wajar saja jika dia memiliki kesan yang lemah. Namun, orang yang mengambil batu Giok itu pasti memiliki kesan yang sangat kuat. Namun, ketika dia menyebutkan masalah ini tadi, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki kesan telah mengambil sepotong batu Giok. Itu berarti orang yang mengambil batu Giok itu sendiri yang mengambilnya. Siapakah yang bisa mengambil sepotong Leontin Giok di depan begitu banyak saudara di depan umum? Ini benar-benar membuat Du Yufeng pusing memikirkan jawabannya. Xiao Feng, pernahkah kau mendengar ada saudara di tim polisi kriminal yang akhir-akhir ini sedikit kekurangan uang? Du Yufeng berkata lagi, pikirkan baik-baik sebelum kau mengatakan sesuatu. Xiao Feng menggaru kepalanya dan berpikir lama. Tidak ada di antara kita yang kaya. Gaji kita hanya sedikit. Setelah dikurangi cicilan rumah dan makanan, kita tidak punya banyak yang tersisa. Direktur Du, kami tidak punya banyak uang, tetapi mustahil bagi kami untuk memiliki pikiran seperti itu. Ini bukan seperti kami sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidup. Uh. Pada titik ini, Xiao Feng tertegun dan ekspresinya langsung berubah. Du Yufeng melihat ada yang tidak beres dengan Xiao Feng. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Feng melambaikan tangannya yang gemetar. Tidak mungkin. Direktur Du, aku baik-baik saja. Aku hanya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan benar-benar mencurigai mu. Du Yufeng berkata dengan dingin. Ia yakin Xiao Feng bukanlah tersangka, tetapi ekspresinya tadi pasti karena ia ingat siapa yang paling mencurigakan di unit kepolisian kriminal. Tidak ada keraguan tentang ini. Menutupi kejahatan juga merupakan kesalahan yang sangat serius. Direktur Du, aku hanya berpikir. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Xiao Feng berbohong dan telinganya memerah. Semakin awal Anda menjelaskan, semakin baik bagi kita semua. Du Yufeng menepuk bahu Xiao Feng. Aku tahu. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, kita semua merasakan hal yang sama. Kita benar-benar tidak percaya bahwa ini akan terjadi pada salah satu dari kita. Kalau ada yang mau diceritakan, jangan ditutup-tutupi. Kalau ada yang mencurigakan, kita tidak sedang mencurigainya, tapi membantu membersihkan namanya. Kalau tidak, muka kita akan selalu dicoreng. Xiao Feng menundukkan kepalanya tanpa daya. Direktur Du, saya ingat setengah bulan yang lalu, saya mendengar Kapten Sang menelpon keluarganya. Sepertinya ibunya menderita kanker hati. Jika kita ingin menyelamatkan hidupnya, dia membutuhkan transplantasi hati. Dan transplantasi hati mungkin akan menelan biaya 5 hingga 600 ribu. Selain itu, akan ada perawatan jangka panjang dan segala macam obat-obatan. Saya khawatir tidak akan lebih rendah dari 7 hingga 800 ribu. 7 sampai 800 ribu. Gaji tahunan seorang Kapten Polisi Kriminal, bonus kinerja, dan subsidi hanya sedikit lebih dari 100 ribu. Bahkan jika Zhang Yuanjun tidak makan atau minum, ia akan membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun untuk menabung 7 hingga 800 ribu. Selain itu, Zhang Yuanjun memiliki seorang anak yang baru saja masuk taman kanak-kanak. Biaya sekolah taman kanak-kanak sekarang bahkan lebih tinggi daripada biaya kuliah universitas. Biayanya sekitar 20 hingga 30 ribu yuan setahun. Istri Zhang Yuanjun adalah seorang guru sekolah dasar biasa. Gaji tahunannya pasti tidak akan tersisa setelah menginvestasikan semuanya pada anaknya. Gaji Zhang Yuanjun cukup untuk menghidupi keluarganya dan membiayai masa pensiun kedua orang tuanya. Zhang Yuanjun dan orang tua istrinya adalah petani di pedesaan. Mereka tidak pernah bepergian sepanjang hidup mereka dan tidak pernah melihat banyak tempat di dunia. Mereka benar-benar tidak punya banyak uang. Meskipun kedua orang tuanya tidak ingin menekan anak-anak mereka dan berusaha mengurangi pengeluaran mereka semampunya, keempat orang tua itu membutuhkan setidaknya 20 ribu yuan setahun. Orang-orang mudah jatuh sakit saat mereka bertambah tua. Sebagian besar dari mereka harus pergi ke rumah sakit. Sejujurnya, Zhang Yuanjun berada di bawah tekanan yang sangat besar. Meskipun dia selalu bercanda bahwa dia dan istrinya dapat memperoleh penghasilan hampir 200 ribu yuan setahun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan punya banyak uang lagi setelah menghabiskan semuanya. Terlebih lagi, Zhang Yuanjun belum melunasi hipoteknya. Oleh karena itu, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan menangis tetapi tidak akan mengeluarkan air mata. Pada saat ini, Du Yu Feng juga memikirkan sesuatu. Zhang Yuanjun telah melakukan penelitian tentang batu giyok. Meskipun dia bukan seorang ahli, dia dapat memperkirakan harga secara kasar dan membedakan kualitas dan kelangkaan batu giyok. Suatu ketika, seseorang memberi Du Yu Feng sebuah hadiah. Ia langsung melemparkan patung giyok kuda seribu mil. Saat itu, Du Yu Feng menolak, tetapi orang itu tidak menyerah dan diam-diam menaruhnya di kantornya. Keesokan harinya, Du Yu Feng datang ke kantor. Secara kebetulan, Zhang Yuanjun datang menemuinya untuk meminta sesuatu. Setelah melihat patung giyok ini, dia berkata bahwa patung itu bernilai setidaknya 4 hingga 500 ribu yuan. Benar saja, Du Yu Feng benar. Du Yu Feng melihat label harga di alasnya. Patung giyok kuda seribu mil ini harganya 488.888 yuan. Du Yu Feng buru-buru mengirim seseorang untuk mengembalikan benda ini. Ia berkata bahwa jika Zhang Yuanjun tidak melihat bahwa benda ini adalah benda yang baik, Du Yu Feng pasti akan melempar benda ini dengan marah. Ia sangat menentang tindakan suap dan pemberian hadiah. Tidak mungkin, kenapa begini? Raut wajah Du Yu Feng juga berubah. Sekarang semua tanda menunjukkan bahwa orang yang mengambil batu giyok itu adalah Zhang Yuanjun. Dia adalah orang yang paling dipercaya Du Yu Feng. Du Yu Feng teringat bagaimana Zhang Yuanjun gagap saat pertama kali memintanya untuk tinggal. Du Yu Feng menjadi semakin curiga. Panggil dia masuk, kata Du Yu Feng dengan wajah tenang. Xiao Feng tampak canggung. Direktur Du, apakah ada kesalahpahaman? Meskipun masalah ini agak mencurigakan. Tapi Kapten Zhang, dia. Pergilah, kata Du Yu Feng. Xiao Feng harus menundukkan kepalanya dan keluar untuk memanggil Zhang Yuanjun kembali. Zhang Yuanjun memasuki bangsal dan melihat wajah Du Yu Feng yang muram. Dia terdiam saat itu. Du Yu Feng juga menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak percaya orang yang dia percayai akan melakukan hal seperti itu. Hal besar seperti itu terjadi di rumah. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Du Yu Feng berkata dengan lemah, Sebenarnya, selama kamu mengatakannya, kami akan membantumu. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda seperti ini? Yuanjun, kamu benar-benar bingung. Zhang Yuanjun menggelengkan kepalanya dengan getir. Aku benar-benar tidak menginginkannya seperti ini. Namun tekanannya terlalu besar. Entah mengapa aku mengulurkan tanganku pada batu giyok itu. Aku tahu batu giyok itu sangat berharga dan dapat menyelesaikan masalahku yang mendesak. Pikiranku kosong, dan tidak ada yang tersisa. Kamu benar-benar bingung, kata Du Yu Feng, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menyianyiakan hidupmu? Su Yun, yang berada di bangsal sebelah, telah mendengarkan suara-suara di sini. Ketika dia mendengar Zhang Yuanjun mengakuinya, dia akhirnya merasa lega. Selama batu giyok itu ditemukan, Su Yun benar-benar tidak peduli dengan hal-hal lain. Lebih baik jika diambil oleh orang-orang mereka sendiri. Setidaknya itu tidak akan menyebar ke dunia luar. Su Yun tidak bisa duduk diam lagi. Dia langsung bangkit dan pergi ke bangsal Du Yu Feng. Aku tidak akan mengejar apapun lagi. Aku hanya menginginkan batu giyok itu. Aku akan membayar biaya transplantasi hati ibumu. Kamu tidak jahat sejak lahir. Kamu hanya dipaksa oleh baktimu kepada orang tuamu. Sejak zaman dahulu, kesetiaan dan bakti kepada orang tua tidak dapat digabungkan. Saya mengerti. Kemurahan hati Su Yun secara langsung menyentuh Du Yu Feng dan Zhang Yuanjun. 1805. Su Yun tidak asal bicara begitu saja. Mentalitasnya jauh lebih baik daripada Du Yu Feng. Jika orang-orangnya mengambilnya, dia akan memperlakukannya seolah-olah mereka membantunya menjaganya tetap aman. Tidak ada salahnya membayar biaya penyimpanan. Bagi Su Yun, selama poboyu baik-baik saja, hal lain tak menjadi masalah. Saudara-saudara kita di luar belum tahu tentang ini. Hanya kita bertiga yang tahu. Aku tidak akan memberitahu siapapun, dan aku yakin kepala Du juga tidak akan memberitahu siapapun. Su Yun melanjutkan, Kapten Zhang, kariermu tidak akan terpengaruh. Akan selalu ada saat-saat ketika orang-orang merasa bingung. Selama Anda bisa bangun pagi, semuanya akan baik-baik saja. Zhang Yuanjun benar-benar tersentuh. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dialah yang mengambil barang orang lain, tetapi Su Yun membalas kejahatan dengan kebaikan. Berapa biaya pengobatan ibumu? Aku akan menanggung semuanya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku karena telah melindungi batu giyok itu. Su Yun, ketua Du, orang-orang yang Anda bina semuanya berbakat. Saya pikir Kapten Zhang tahu bahwa benda ini terlalu berharga dan takut kehilangannya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melindunginya sendiri. Su Yun sudah memikirkan jalan keluar. Selama Zhang Yuanjun berjalan di jalan ini, semuanya akan baik-baik saja. Ya, ya, Du Yufeng mendengarnya dan langsung berkata. Dia benar-benar tidak ingin kehidupan Zhang Yuanjun hancur karena kebingungan sesaat. Yuanjun, kamu terlalu konservatif. Kamu bahkan membodohi kami. Sekarang kebenarannya sudah terungkap dan pemilik batu giyok itu sudah ditemukan. Sebaiknya Anda segera pergi dan mendapatkannya. Masalah ini sudah selesai, dan tak seorang pun akan mengungkitnya lagi. Maafkan aku. Zhang Yuanjun menundukkan kepalanya. Suaranya bahkan sedikit terisak. Dia benar-benar sedih. Su Yun membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia mungkin juga memberinya dua tamparan untuk mengeksposnya dan membuatnya membayar kebodohannya sendiri. Potongan batu giyok itu, aku menjualnya kemarin. Du Yufeng menepuk dahinya sendiri. Orang ini, desah. Mengapa dia begitu cemas? Hebat. Sekarang dia bahkan tidak punya jalan keluar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Meskipun Su Yun juga merasa seperti disambar petir, dia tetap bisa tenang. Bagaimanapun, keberadaan poboyu telah ditemukan. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Kepada siapa kamu menjualnya, saya akan memikirkan cara untuk menebus batu giyok itu. Besok pagi, aku akan menarik semua uang yang mereka berikan kepadaku dan menebus batu giyok itu sebagai permintaan maaf. Zhang Yuanjun berkata, setelah itu, aku akan tunduk padamu. Du Yufeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu semua salahnya karena telah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Du Yufeng benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Yuanjun melakukan hal bodoh seperti itu. Su Yun masih mengatakan hal yang sama, selama aku menemukan batu giyok itu, tidak ada hal lain yang penting. Sungguh, aku hanya membutuhkan batu giyok itu. Zhang Yuanjun sangat memahami nilai dan arti penting batu giyok ini bagi Su Yun. Dia mengangguk putus asa dan berjanji kepada Su Yun bahwa dia pasti akan menebus batu giyok itu. Wen Xiao masih mencari email Fulture. Dia begadang semalaman dan menghubungi semua orang yang menurutnya mungkin dihubungi Fulture. Wen Xiao berhasil mendapatkan semua akun yang mungkin merupakan email Fulture. Matthew juga tidak tidur sepanjang malam. Dia terus membobol akun email satu per satu. Sejauh ini, tidak ada satupun akun yang dibobolnya yang memiliki email berjangkau waktu dari Fulture. Seiring makin banyaknya kata Sandi email yang berhasil dibobol, pikiran Su Yun pun menjadi semakin jernih. Tekanan di hati Han Sun juga hilang. Sudah ku bilang, orang itu pasti omong kosong. Demi menyelamatkan hidupnya, dia akan mengarang kebohongan apapun. Kalau memang benar, dia pasti akan menggunakannya sebagai tameng. Kenapa dia harus menunggu sampai akhir untuk mengatakannya saat dia sudah benar-benar kehabisan akal? Untungnya, kamu ada di sana saat itu. Kalau tidak, aku mungkin akan membiarkannya pingsan. Su Yun menyeringai. Kebohongan itu bagus. Dalam sekejap, aku merasa tidak ada ancaman dari luar. Malam itu, Su Yun tidak tidur sama sekali. Ada begitu banyak hal yang ada dalam pikirannya. Keesokan paginya, Du Yufeng menelpon Su Yun dan memberitahu bahwa Zhang Yuanjun telah membawa uang ke tempat ia menjual liontin giok itu untuk menebusnya. Ia memberitahu Su Yun agar yakin bahwa ia akan mengembalikannya. Namun, setelah dua jam, tidak ada balasan sama sekali. Du Yufeng dan Zhang Yuanjun juga kehilangan kontak. Su Yun sudah datang ke rumah sakit untuk mencari Du Yufeng, tetapi Du Yufeng tidak menghubungi Zhang Yuanjun. Apa yang terjadi? Sungguh mengkhawatirkan. Du Yufeng mendesah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang ini. Apakah dia memberitahumu kemana dia pergi? Su Yun juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan Po Boyu. Jika kamu tahu tempatnya, aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Du Yufeng berpikir sejenak. Dia menyebutkannya kemarin. Sepertinya itu adalah sebuah toko bernama Peace Under the Heavens di kota perdagangan Batu Giok Antik. Aku tidak tahu detailnya. Aku belum sering ke sana. Disinilah tempatnya. Ikuti jalan provinsi ke arah barat. Jaraknya kurang dari 20 km. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi bersamamu. Kamu masih terluka. Aku bisa pergi sendiri, kata Su Yun. Kalau begitu, pergilah dan cari dia. Tidak akan sulit untuk menemukannya. Momong-momong, Yuan Jun mengendarai mobil Bao Jun Putih. Tidak ada tempat parkir tetap di tempat itu. Biasanya, dia akan memarkir mobilnya langsung di depan toko. Kalau kamu pergi dan menemukan mobilnya, berarti dia pasti ada di sana. Tambah Du Yufeng. Su Yun menanggapi dan langsung bergegas ke kota perdagangan Giok Antik sesuai dengan rute Du Yufeng. Wen Xiao masih sesekali mencari kotak surat mencurigakan milik Futuri. Matthew masih dalam proses menguraikannya. Semua orang sibuk dengan hal yang sama. Sepanjang perjalanan, Su Yun melaju sangat kencang. 20 menit kemudian, mereka tiba di kota perdagangan Giok Antik. Tempat ini benar-benar tidak kecil. Bangunannya berlantai dua dengan gaya antik. Di sana penuh dengan rumah-rumah antik kecil. Mobil-mobil terparkir berantakan di jalan-jalan yang bersilangan. Beberapa pengemudi sangat buruk sehingga mereka tidak mempertimbangkan apakah orang lain bisa lewat saat mereka parkir. Su Yun berjalan pelan-pelan di jalan. Sebagian besar mobil yang diparkir di jalan adalah mobil mewah. Audi A6, BMW seri 5 dan sebagainya adalah yang paling umum. Akhirnya, sebuah baojun putih muncul di hadapan Su Yun. Tidak mudah untuk melihat mobil dalam negeri di tengah begitu banyak mobil bagus. Agaknya, orang yang tidak punya uang tidak akan mampu bermain dengan benda-benda ini. Su Yun memarkir mobilnya di belakang baojun milik Zhang Yuanjun. Ia keluar dari mobil dan mendongak. Benar saja, itu adalah pelakat hitam dengan tulisan emas besar, Wu Tian Xia. Pemilik toko melihat sebuah mobil Kayan terparkir di depan pintunya. Ia segera meletakkan cangkir teh di tangannya dan mengambil rokok Yu Xi di atas meja. Setelah berpikir sejenak, ia melempar kembali rokok Yu Xi tersebut. Ia mengeluarkan sekotak rokok Zhonghua lembut dari laci dan berdiri sambil tersenyum untuk menyambut pelanggan di pintu. Mobil mewah merupakan representasi bisnis besar. Ini adalah prinsip paling mendasar. Bos, Anda di sini. Bos toko Giyok Wu Tian Xia ini tampak cukup unik. Kepalanya cukup besar dan rambutnya tidak banyak. Matanya seperti dua lonceng, sangat besar. Ayo, ayo, merokok dulu. Su Yun melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu. Nama saya Zhang Dei. Toko saya sudah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah Anda diperkenalkan oleh seorang teman, atau pemilik toko Giyok, Zhang Dei, bertanya dengan ragu-ragu. Su Yun melihat sekeliling dan tidak melihat Zhang Yuan Jun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya melihat-lihat. Wah, bos, seleramu memang bagus sekali. Biar ku beritahu, ada begitu banyak toko Giyok di kota perdagangan ini. Aku takut hanya aku yang berani menepuk dada dan mengatakan bahwa barangku asli. Kalau palsu, aku akan didenda seratus yuan. Zhang Dei berkata dengan percaya diri. Dia menyingkirkan rokok di tangannya. Karena pelanggan itu tidak merokok, dia tidak menyalakannya. Ini adalah masalah kesopanan dasar. Orang-orang yang berbisnis semuanya cerdik. Ya, tempatmu kelihatannya cukup bagus, kata Su Yun acuh tak acuh. Zhang Dei tersenyum. Tentu saja, meskipun burung pipit kecil, ia memiliki semua yang penting. Bos, Anda dapat melihat-lihat barang-barang bagus di toko saya dan Anda akan tahu di level mana kami berada. Diok Hetian, diok Siu, diok Nanyang, diok Lantian, diok Miksian, diok Putih Beijing, diok Kilian, diok Kunlun. Toko kami menyediakan segalanya. Bos, Anda punya begitu banyak harta karun di toko Anda. Anda cukup rendah hati, membuka produk dalam negeri. Su Yun memandang Bao Jun yang berada di luar pintu. Ia merasa ada yang tidak beres. Itu bukan aku. Ah, 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 ah. Bukankah itu karena aku cinta negaraku? Aku mendukung produk dalam negeri. Kata Zhang Dei, sebenarnya, aku juga suka kayaanmu. Tapi saya orang jujur, saya tidak menghasilkan banyak uang. 1806 Su Yun memandangi giok di sepanjang etalase dan bergumam pada dirinya sendiri, diok Hetian, diok Siu, diok Nanyang, diok Lantian, diok Miksian. He he, aku punya semua giok ini, dan semuanya adalah harta karun yang dipahat oleh para master terkenal. Yang ini, sejujurnya, jangan marah, saya benar-benar tidak menyukainya. Tentu saja, orang kaya baru tidak bisa marah saat berbicara. Saat membuka usaha, seseorang harus menyapa orang dengan senyuman. Ini adalah prinsip paling dasar. Zhang Dei tersenyum dan berkata, Bos, Anda tidak terlihat seperti orang yang sederhana. Jika Anda tidak menyukai batu giok di toko saya, jangan pergi ke toko batu giok lainnya. Itu hanya akan membuang-buang mata Anda. Bos, saya juga orang yang berpengetahuan luas. Jangan coba-coba membodohi saya dengan hal-hal yang tidak berguna. Su Yun, apakah ada yang baru? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Jika saya menyukainya, kita bisa duduk dan mengobrol. Asal bagus dan cukup saya suka, harganya tidak menjadi masalah. Oh, hehehe, Bos, lihat otakku. Aku salah paham dengan apa yang kau katakan tadi. Zhang Dei berkata, Di mataku, barang-barang di luar sana semuanya adalah mainan giok yang bagus. Tetapi di levelmu, benda-benda ini benar-benar tidak bisa masuk ke matamu. Salahku, salahku. Saya suka hal-hal baru. Meskipun giok ini tidak terkenal dan tidak ada yang bisa menamainya, asalkan cukup bagus, saya menyukainya. Su Yun berkata dengan enteng. Giok pobo sangat langka sehingga hampir punah. Orang awam sama sekali tidak dapat membedakan jenis giok itu, tetapi orang yang berpengetahuan luas tahu bahwa itu pasti giok yang bagus. Zhang Dei sedikit terkejut. Bos, selera Anda benar-benar unik. Bagaimana kalau begini? Tunggu sebentar, aku akan membawakan sesuatu yang bagus untuk dilihat. Beberapa menit kemudian, Zhang Dei mengeluarkan sebuah harta karun dari berangkas di ruang dalam. Bos, lihat ini. Giok nanyang kualitas terbaik, giok sembilan naga yang diukir dengan rasio 1 banding 100. Bisakah saya mengambil harta karun ini sekarang? Seorang teman meminta saya untuk membelikannya. Harganya sangat mahal. Tidak murah. Su Yun menggoyang-goyangkan kunci mobil di tangannya dengan jijik. Benda ini sungguh tidak langka. Aku punya giok sembilan naga yang lebih besar yang diukir dengan rasio 1 banding 75. Cincin giok sembilan naga milikmu hanya bernilai sebesar kereta kudaku. Itu tidak cukup baik. Oh, hei, apakah aku benar-benar bertemu orang kaya hari ini? Zhang Dei malu dengan ketidaktahuannya, tetapi hatinya senang. Bos, seleramu bagus sekali. Biar ku tunjukkan lagi. Kalau kau masih tidak suka, tokoku buka tanpa biaya. Aku akan mengambil harta karun dari tokoku. Ambil ini. Ambillah. Aku hanya takut kamu tidak akan tinggal di tokomu. Su Yun, lebih baik kamu memberikannya kepadaku secara langsung. Zhang Dei benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Dia mengeluarkan patung Wu Sheng Guan Gong yang tingginya sekitar 50 cm. Batu giok itu sangat indah dan tembus pandang, dan ukirannya tampak seperti nyata. Itu pasti hasil karya seorang pematung ulung. Benda ini sangat berharga, dan Zhang Dei pasti tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 5 juta. Bos, bagaimana? Kata Zhang Dei dengan bangga. Su Yun menilai Guan Yu ini benar-benar tidak buruk. Bahkan dia, yang tidak tahu banyak tentang batu giok, dapat melihat bahwa benda ini bagus. Ini tidak buruk. Kerja bagus, bos. Ada beberapa barang bagus di toko Anda. Bos, matamu benar-benar tajam. Zhang Dei berkata, berapa harga yang bisa kau berikan padaku? Itu urusanmu. Tentu saja, kamu boleh menentukan harganya. Su Yun tersenyum. Sulit bagiku untuk mengatakannya. Aku bahkan tidak ingin mengeluarkan uang untuk mengambil benda ini. Hahaha, kamu bos besar dan kaya raya. Kenapa kamu peduli dengan hal kecil ini? Anda pasti bercanda. Zhang Dei tertawa datar. Sejujurnya, ini benar-benar harta karun tokoku. Kalau bukan karena takdir kita bertemu hari ini, aku tidak akan mengeluarkannya. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin menjualnya. Itu benar-benar membuatku tersanjung. Su Yun, karena kamu tidak ingin menjualnya, maka aku tidak akan mengambilnya darimu. Aku bukan gangster. Jika aku mengundang Guan Yu kembali, aku khawatir kau akan kesepian. Wajah Zhang Dei agak jelek. Apakah orang ini benar-benar kaya atau hanya berpura-pura? Mengetahui bahwa itu mahal, dia tidak berani menyebutkan harga untuk barang yang bagus. Lalu, Giyok jenis apa yang kamu inginkan? Saya tidak peduli dengan ukuran benda. Jadi tidak peduli dengan ketenaran. Su Yun, lebih baik jika bisa digenggam. Saya suka yang seperti itu. Zhang Dei mulai menunjukkan sedikit ketidaksabaran terhadap Su Yun. Saya tidak menginginkan batu Giyok yang terkenal. Saya menginginkan yang genggam, dan kualitasnya tidak boleh buruk. He he, kalau kamu benar-benar bilang begitu, aku punya satu. Tapi, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Bos, katakan saja padaku berapa harga yang bisa kamu terima. Jangan perlihatkan padaku apapun di bawah satu juta, kata Su Yun dengan nada meremehkan. Zhang Dei mengacungkan jempol dan kembali ke ruang dalam. Namun, saat ia muncul kembali, ia memegang sebuah kotak emas kecil di tangannya. Jika Giyok di dalamnya masih tidak sesuai dengan keinginanmu, maafkan aku karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kau harus mencari di tempat lain. Setelah Zhang Dei membuka kotak itu, mata Su Yun berbinar. Giyok Pobo, ini adalah Giyok Pobo milik Guo Guo. Bos, Anda tertarik? Setelah Zhang Dei melihat reaksi Su Yun, dia merasakan ledakan kebahagiaan dan kegelisahan. Giyok ini adalah Giyok yang bagus, tetapi dia tidak tahu jenis Giyok apa itu. Dia telah bertaruh 500 ribu untuk membelinya, dan dia bahkan belum menemukan seorang ahli untuk mengidentifikasinya. Sekarang, seseorang telah menyukainya. Baru satu jam yang lalu, orang yang menjual batu Giyok kepadanya ingin menebusnya. Dia menolak, dan pihak lain bahkan bersedia membayar 100 ribu lebih untuk menebusnya. Semakin seperti ini, Zhang Dei semakin merasa bahwa Giyok ini adalah harta karun. Dia pasti tidak bisa mengembalikannya. Pada akhirnya, orang itu bersikeras untuk mengambilnya kembali. Zhang Dei tidak punya pilihan selain memanggil sekelompok saudara untuk menangkap orang itu. Mereka menyeretnya ke belakang gudang dan mengikatnya. Orang itu cukup terampil. Beberapa saudaranya telah banyak menderita. Karena itu, Zhang Dei tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Dia pertama-tama mengikatnya di gudang dan membiarkan saudara-saudaranya memukulinya untuk melampiaskan amarah mereka. Ketika tiba saatnya makan siang, Zhang Dei akan menanganinya. Baiklah, ini sedikit. Suyun mengulurkan tangannya. Zhang Dei mengambil kotak itu. Bos, Anda telah melihat banyak harta karun saya. Kali ini, beri saya harga. Kalau tidak, bagaimana saya tahu apakah Anda tulus? Hehehe, lo, walaupun saya pengusaha kecil, tapi barang-barang ini tetap harta karun. Suyun menatapnya. Sudah ku bilang, aku tidak melihat barang-barang di bawah tujuh angka. Karena aku sudah menyukainya, aku tentu tahu berapa nilainya. Tetapi jika Anda tidak membiarkan saya merasakan kualitas batu giok ini, bagaimana saya bisa memberi Anda harga? Jika nilainya 10 juta, aku akan memberimu 1 juta. Bisakah kau menerimanya? 10 juta? Sejuta. Hati Zhang Dei berbunga-bunga karena kegembiraan. Tidak peduli apapun, dia setidaknya telah menggandakan harga batu giok ini. Selain itu, orang ini kaya. Dengan keahliannya, dia pasti bisa membuatnya membayar beberapa kali lipat. Bos, aku akan membiarkanmu merasakan kualitasnya. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kita masih bisa berteman di masa depan. Tidak mudah untuk mendapatkan batu giok ini. Ceritanya aneh. Zhang Dei melihat bahwa Suyun sangat menyukai batu giok ini, jadi dia menyerahkan kotak itu. Suyun mengambil pobo jade dan segera merasakan arus hangat di hatinya. Ini jelas tidak bisa dipalsukan. Cerita apa? Aneh sekali. Giok ini ditemukan oleh seorang temanku beberapa tahun yang lalu ketika dia pergi ke gunung salju naga giok. Ketika dia menemukannya, Zhang Dei baru saja akan mengarang cerita ketika dia tiba-tiba membeku. Dia melihat Suyun langsung memasukkan giok pobo ke dalam sakunya. Tunggu sebentar, bos, apa maksudmu dengan ini? Kita belum membicarakan harganya, kan? Suyun mengulurkan tangannya. Berapa harganya? Ayo, dasar bajingan kecil. Kau sedang mempermainkanku, kan? Zhang Dei sangat marah. 500 ribu yuan dikantongi tepat di depannya. Siapapun pasti akan merasa cemas. Mengemudikan mobil mewah untuk melakukan trik ini. Berikan aku batu giok itu, dan aku akan memberimu kesempatan. Jangan memaksaku untuk bergerak. 1807 Ketika Zhang Dei marah, dia benar-benar mendominasi. Bagaimanapun, dia pernah berada di dunia bawah sebelumnya. Menghadapi situasi seperti itu, hal pertama yang terpikir olehnya adalah menggunakan cara yang keras untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, dia memiliki beberapa saudara yang berada di gudang di belakang kota perdagangan untuk memberi pelajaran kepada orang yang menjual batu giok itu dan ingin menebusnya. Kayan milik Suyun bukanlah merek lokal di Suhang. Zhang Dei memiliki semua kelebihan. Tentu saja, dia tidak akan menyerah. Dalam situasi ini, dia harus berdiri dan membunuh ke segala arah. Dia harus langsung menekan taipan muda di depannya dan memberitahu dia bahwa jika orang kaya bertindak sok, mereka juga akan dipukuli. Selain itu, orang ini ingin mengambil batu giok itu secara gratis. Dia bahkan mungkin taipan palsu. Siapa yang benar-benar peduli dengan beberapa juta? Membeli barang ini seperti anak kecil membeli mainan. Bos Zhang, jangan cemas. Dengarkan aku. Suyun berkata dengan ringan, kamu mengatakan bahwa Bao Jun di pintu itu milikmu. Apa pedulimu itu milikku atau bukan? Zhang Dei berkata dengan marah, berikan aku giok itu dulu. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting. Saat ini, Zhang Dei sudah mengambil senjata di toko yang siap digunakan untuk bertarung. Lagi pula, beberapa orang yang datang untuk membeli batu giok untuk bersenang-senang bukanlah orang baik. Jika mereka tidak memiliki keberanian, toko tidak akan bisa bertahan. Suyun menggelengkan kepalanya. Mobil ini milik temanku. Batu giok ini juga miliknya. Dia menjualnya kepada Anda kemarin dan datang untuk menebusnya hari ini. Mobilnya sudah ada di sini, tetapi dia tidak ada. Namun, giok itu masih di tanganmu. Menurutmu apa yang harus ku lakukan? Wajah Zhang Dei berkedut. Jadi mereka bersekongkol. Hef, teman, kan? Baiklah, aku akan segera membawamu menemui temanmu. Kaulah yang mengingkari janjimu. Kau kembali untuk menebus apa yang telah kau jual. Itu tidak boleh dilakukan. Itu melanggar aturan. Tidak apa-apa kalau aku memberimu uang. Suyun, kita semua di sini untuk mencari nafkah. Lebih baik tidak terlalu banyak masalah. Jangan khawatir tentang apapun. Mundurlah dan Anda akan baik-baik saja. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menemukan batu giok di tanganmu. Jadi, aku akan memberimu jalan keluar. Biarkan temanku pergi, dan kita akan impas. Benar-benar lelucon. Mengapa kita harus seimbang? Zhang Dei berkata, Ambil saja 500 ribu tael milikku. Aku bisa melakukan banyak hal dalam dua hari. Jika aku menginvestasikan 500 ribu tael milikku pada saham yang nilainya berlipat ganda, aku bisa mengubahnya menjadi 1 juta tael. Kau mengambil 500 ribu tael dariku selama dua hari, lalu memberiku 600 ribu tael untuk batu giok itu. Aku bukan pegadaian, tempat aku bisa menggadaikan dan menebus apapun yang aku inginkan. Terlepas dari kualitas barang yang aku terima, aku akan menerimanya sendiri. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Semakin Suyun ingin mengambil poboyu, semakin Zhang Dei merasa bahwa benda ini berharga. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengambilnya. Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Kau memaksaku untuk membeli dan menjual. Itu tidak akan berhasil padaku. Cepatlah dan antarkan aku ke temanku. Suyun berkata, Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untukmu. Pergi sana, teriak Zhang Dei dengan marah. Dia mengangkat tongkat baja di tangannya dan menghantamkannya ke wajah Suyun. Serangannya mantap, akurat, dan kejam. Jelaslah bahwa dia pernah menjadi petarung sebelumnya. Suyun bahkan tidak menghindar, dia menghantam tongkat baja Zhang Dei dengan sebuah pukulan. Zhang Dei merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memegang senjata itu. Dengan bunyi berdenting, batang baja itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, istri Zhang Dei mendengar suara dari lantai dua dan turun. Dua insiden telah terjadi hari ini karena batu giok ini. Di matanya, benda ini benar-benar bencana. Itu bukan batu giok yang terkenal. Tidak pasti apakah nilainya sebesar itu. Dia bersedia menebusnya seharga 600 ribu tael dalam dua hari. Betapa mudahnya mendapatkan 100 ribu tael dalam dua hari. Zhang Dei, berikan saja batu giok yang pecah itu kepada mereka. Tapi mari kita perjelas. Kita akan memperlakukan 500 ribu tael sebagai rentenir. 600 ribu tael tidak akan cukup. Bagaimana dengan ini? Anda memberi kami 700 ribu tael dan mengambilnya. Kami tidak akan berdebat denganmu, kata istri Zhang Dei sambil menuruni tangga. Tangan Zhang Dei terasa sakit. Dia menatap istrinya dengan tidak senang. Wanita akan tersesat saat ria berbicara. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia yakin benda ini bernilai setidaknya 7 dijit. Zhang Dei, apakah kamu gila? Istrinya cukup galak. Dia memarahi dengan keras. Kalau begitu, kau urus sendiri. Kalau kau kehilangan batu giok ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tutup mulutmu. Zhang Dei marah. Dia memarahi istrinya. Ketika dia melihatin Jusuyun yang lebih keras dari batang baja, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Tangan orang ini palsu. Kenapa tidak sakit? Lengannya bisa palsu, tetapi kepalanya tidak boleh palsu, kan? Zhang Dei marah. Dia tidak peduli dengan apapun. Dia mengambil kursi dan melemparkannya ke arah Jusuyun. Jusuyun mengambil kesempatan untuk menendang kursi itu. Kursi itu memecahkan kaca etalase di samping dengan keras. Pecahan kaca dan batu giok bercampur menjadi satu tumpukan. Istri Zhang Dei hampir berteriak keras. Zhang Dei bahkan lebih marah. Ini dianggap menghancurkan tokonya. Zhang Dei yang sudah kehilangan akal membuatnya lupa menghitung peluang menangnya. Menghadapi orang sekuat itu, dia hanya akan mengalami kematian yang lebih buruk jika melawannya secara langsung. Seperti yang diharapkan, Suyun tidak mengecewakan. Dia mencengkeram sendi bahu Zhang Dei, dan dengan suara berderak, dia melepaskan lengan yang digunakan Zhang Dei untuk mengayunkan tinjunya. Kemudian, dia mencengkeram bagian belakang kepala Zhang Dei dan membantingkannya ke etalase yang baru saja dihancurkan. Zhang Dei langsung merasakan semacam ketidakberdayaan. Kepalanya seperti dicekik oleh benda seperti mesin. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat wajah Zhang Dei hendak membentur etalase penuh pecahan kaca, istrinya berteriak keras. Kecacatan adalah masalah kecil. Jika kedua matanya ditindik sampai dia buta, bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya? Jantung Zhang Dei berdebar kencang. Ia tahu bahwa kali ini ia sudah tamat. Ia telah bertemu dengan orang yang tangguh. Tepat saat wajah Zhang Dei hendak menghantam etalase, Su Yun tiba-tiba menghentikan kekuatan di tangannya. Zhang Dei merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia membuka matanya yang tertutup dengan hati-hati. Pecahan kaca yang tajam hanya berjarak 1 atau 2 cm dari bola matanya. Kalau saja kepala Zhang Dei tidak dipegang Su Yun, kalau saja pinggang dan perutnya tidak lemah, dia pasti sudah menusuk dirinya sendiri sampai buta. Mengapa? Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Su Yun berkata dengan acu tak acu, menurutku, sudah waktunya membicarakan masalah temanku, kan? Bicaralah, bicaralah, bos. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Saya hanya berusaha mencari nafkah dengan keluarga saya. Hanya mata saya yang berguna. Saya bisa melihat kualitas batu giyok. Jika saya buta, keluarga saya tidak akan bisa mencari nafkah. Butiran keringat di dahi Zhang Dei menetes kepecahan kaca di depannya. Noda keringat itu membasahi matanya, membuatnya merasa sakit dan mati rasa. Su Yun bukanlah orang yang agresif. Zhang Dei sudah menyerah. Saat Su Yun menariknya, kaki Zhang Dei menjadi lemas. Baru saja, rasanya seperti berjalan di sekitar gerbang neraka. Tanpa menunggu Zhang Dei bereaksi, Su Yun langsung menyambungkan lengannya yang terkilir dengan sekali klik. Meskipun Zhang Dei ingin mengumpat kesakitan, dia masih menahannya. Dia tidak tahu asal usul Tuan Muda ini. Dia benar-benar tidak berani memprovokasinya. Aku akan membawamu menemuinya sekarang, kata Zhang Dei, Jadi, aku tidak menginginkan Giyok itu. Anggap saja ini sebagai cara untuk mendapatkan teman. Hehehe, 500 ribu, aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Istri Zhang Dei hampir pingsan karena marah. Jika Giyok itu dikembalikan lebih awal, dia bisa mendapatkan 100 ribu dalam dua hari. Bagaimana sekarang? Dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun, dan dia hampir dipukuli sampai babak belur. Stannya juga rusak. Ini benar-benar produk yang merugi. Su Yun tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Selama dia mendapatkan pobo jade dan bertemu Zhang Yuanjun, semuanya akan baik-baik saja. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di bilik yang tidak pecah. Gores beberapa pecahan kaca dan perbaiki lagi. Aku tidak akan membantumu membersihkannya. Aya, bos, lihat apa yang kamu katakan. Aku yang memintanya. Zhang Dei tidak berani mengatakan apapun. Pihak lain benar-benar membuatnya kewalahan, dan dia masih bisa bersikap sopan kepadanya. Itu benar-benar baik hati. Istri Zhang Dei tidak berani bicara omong kosong. Dia datang untuk mengambil uang dan mulai membereskan kekacauan itu. Zhang Dei membawa Su Yun ke gudang di belakang untuk menemui Zhang Yuanjun. 1808. Ketika Su Yun melihat Zhang Yuanjun, dia sudah dipukuli sampai babak belur. Jelas, ini tidak sesuai dengan identitasnya sebagai kapten kepolisian kriminal. Zhang Yuanjun pasti orang yang rendah hati. Kalau tidak, bagaimana mungkin para gangster ini tidak tahu siapa dia. Dia adalah orang yang tidak boleh mereka ganggu. Namun, kapten polisi kriminal yang bermartabat seperti itu dipukuli oleh beberapa pria kekar. Sekarang, tangannya diikat di belakang punggungnya dan dia dilempar ke tanah. Dia setengah mati. Gerakan tubuhnya yang lemah memberitahu orang lain bahwa dia masih bernapas. Kalau tidak, orang-orang akan benar-benar salah paham. Ketika orang-orang kekar itu melihat Zhang Dei, mereka semua berdiri dan memanggilnya saudara. Mata mereka menatap Su Yun dengan rasa ingin tahu. Mendengar bahwa seseorang datang, Zhang Yuanjun yang tergeletak di tanah tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cepat, cepat, bantu kakak besar itu berdiri. Zhang Dei berkata dengan cemas. Dia panik, benar-benar panik. Jika Su Yun melihat temannya dipukuli seperti ini, apakah dia akan mendapatkan akhir yang baik? Dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Dasar bajingan, bagaimana bisa kalian begitu kejam? Kamu gila. Perman kekar itu menggaruk bagian belakang kepalanya tanpa alasan. Kakak, kamu yang bilang kita harus menghajarnya sampai mati. Aku khawatir kita tidak cukup kejam. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami karena bersikap terlalu kejam? Anda sendiri yang mengatakannya. Enyahlah, kata Zhang Dei dengan tidak sabar. Cepat, bantu dia berdiri. Ketika Zhang Yuanjun mendengar perubahan sikap pemilik toko yang tampak galak itu, dia menjadi bingung. Saat dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi, suara Su Yun memasuki telinganya. Saudara-saudara, kalian tidak jahat. Kalian benar-benar punya nyali. Kalian benar-benar berani menyentuh siapapun. Su Yun tersenyum tipis. Apakah kalian tahu siapa orang yang kalian pukuli? Zhang Yuanjun tidak tahu apakah itu karena dia takut kehilangan muka, atau apakah dia takut berita tentang dia menjual batu giyok dan identitasnya akan menyebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Su Yun. Dia berkata dengan cemas, Su Yun, jangan. Hah, kau tidak ingin aku mengatakannya. Su Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau benar-benar keras kepala. Jika kau memberi tahu mereka identitasmu lebih awal, bahkan jika kau memberi mereka keberanian, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh satu jari pun milikmu, kan? Zhang Yuanjun mengerutkan kening karena kesakitan. Dia benar-benar merasa terlalu malu untuk mengungkapkan identitasnya. Ketika mereka berdua berbicara, beberapa pria kekar itu tercengang. Apakah mereka berdua saling kenal? Lalu mengapa pemuda rupawan ini dibandingkan dengan mereka? Su Yun berkulit putih dan tampan berdiri bersama dengan Zhang Dei. Saudara Zhang, apa yang terjadi? Yang paling berotot di antara mereka melotot. Apakah mereka bala bantuan yang diminta anak di tanah itu? Kakak Zhang, kamu tidak perlu melakukan sejauh itu, kan? Kamu bahkan tidak takut pada orang kekar ini yang membuat masalah, tetapi kamu takut pada orang di sampingmu. Zhang Dei hampir menangis ketika mendengar ini. Dia tidak ingin takut, tetapi bagaimana mungkin dia tidak takut? Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Jika kau tidak ingin mati, maka diamlah. Diam, biarkan dia pergi. Saudara Zhang, kami saudara-saudara tentu tidak melakukan ini dengan cuma-cuma. Karena kami telah mengambil uang mereka, maka kami harus melakukan ini untuk mereka. Yang paling berotot berkata, saudara-saudara, tunjukkanlah kepada kami kekuatan kalian yang sebenarnya. Biarkan gigolo ini tahu apa artinya takut. Jangan khawatir, saudara. Aku akan melakukannya sendiri untuknya. Sambil berbicara, pria berkulit gelap itu melancarkan gerakan. Dia melangkah maju tiga kali dan mengangkat tinjunya untuk meninju wajah Su Yun. Namun sebelum tinjunya sempat mendarat, kaki Su Yun mendarat di betisnya. Lelaki berkulit gelap itu menjerit. Karena tubuhnya yang sangat tidak seimbang, ia langsung jatuh ke lantai beton. Dengan bunyi berdenting, dua gigi depannya copot. Mulut dan hidungnya dipenuhi campuran darah dan air liur. Suara lengkingan kesakitan bercampur suara berguling-guling di tanah. Pria berkulit gelap itu kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tendangan Su Yun telah mematahkan betisnya. Ini adalah masalah Zhang Yuanjun. Terlebih lagi, sekelompok orang ini telah memukuli kapten polisi kriminal. Jadi, meskipun Su Yun memukuli mereka hingga setengah mati, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ketika pemimpin berotot itu melihat saudaranya lumpuh, tentu saja dia tidak senang. Dia segera menyingsingkan lengan bajunya. Dua bawahan lainnya juga menerkam Su Yun. Su Yun tidak peduli dengan hal lain. Dia menendang satu orang dan melemparkannya ke udara, lalu berbalik dan menendang yang lain. Meskipun tindakannya sederhana, namun tindakannya melukai musuh. Tanpa terkecuali, semua orang yang tersentuh oleh Su Yun mulai melolong kesakitan dengan air mata mengalir di wajah mereka. Pemimpin itu sedikit terkejut. Bukankah bocah tampan ini terlalu kejam? Dengan jurus sesederhana itu, bawahannya yang jago bertarung jadi lumpuh. Biasanya, orang-orang ini tangguh. Bahkan jika mereka tertusuk pisau, mereka dapat menahan rasa sakit akibat luka yang robek dan membalas tusukan lawan. Apa yang salah dengan mereka hari ini? Dia tidak tahu bahwa di antara ketiga orang ini, satu orang di antaranya dipatahkan betisnya oleh Su Yun, yang lain dipatahkan tulang rusuknya oleh Su Yun, dan yang terakhir dicambuk lehernya. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi pohon yang bengkok. Belum lagi dia tidak bisa meluruskan punggungnya hari ini, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Bagaimana kau mengalahkan teman-temanku? Aku akan membalasmu. Itu tidak terlalu banyak, kan? Su Yun menatap Zhang Dei sambil tersenyum. Saya tidak melakukan sesuatu yang curang. Mereka ingin memukul saya. Paling-paling, saya hanya membela diri. Saya tidak peduli dengan biaya pengobatan mereka. Ya, ya, ya. Zhang Dei hampir menangis. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah orang terakhir yang masih berdiri. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada bos ini? Sekalipun kalian bersepuluh, itu tidak akan cukup. Bos, saudara ini punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia tidak mengenali Gunung Tai. Tolong, tolong maafkan dia. Pemuda yang memimpin juga mengakui kekalahannya. Dia tidak takut. Dia hanya merasa bahwa karena dia tahu bahwa pihak lain tidak terduga, akan bodoh untuk maju dan mati. Lebih baik pergi tanpa dipukuli. Jika dia bisa menghindari penderitaan, mengapa dia ingin menderita? Namun, hanya berdasarkan permintaan maafnya, Su Yun benar-benar tidak punya niat untuk memaafkannya. Kamu juga bagian dari dunia bawah. Di zaman sekarang, seberapa berharganya permintaan maaf di masyarakat ini? Pemuda yang memimpin jalan itu terkejut. Ia menatap Su Yun dengan bingung. Pria ini sepertinya menginginkan sesuatu yang lain. Bos, bos, aku akan membayar biaya pengobatan kakak ini. Mari kita mundur selangkah. Kita semua bersaudara di dunia ini. Zhang Deyi melihat bahwa Su Yun masih marah, jadi dia segera mengajukan sebuah syarat. Su Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Zhang Deyi untuk diam. Ia berkata kepada petarung terkuat, dalam masyarakat ini, permintaan maaf hanyalah hadiah tambahan bagi pemenang setelah mereka menyetujui semua persyaratan. Tidakkah kau pikir apa yang kukatakan itu benar? Lelaki bertubuh kekar yang tidak pernah kalah dalam perkelahian ini marah. Mereka bahkan belum pernah berkelahi, dan orang ini mengatakan bahwa dialah yang dipukuli seperti anjing. Berdasarkan apa, seorang pejuang lebih memilih kematian daripada kehinaan. Pemuda terdepan, yang tidak berani menyerang karena tahu bahwa ia mungkin tidak akan menang, meledak dalam sekejap. Dengan temperamennya itu, mungkin saja dia tidak akan bisa mencapai apa-apa. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu siapa yang akan dipukuli seperti anjing. Pemuda kekar yang memimpin melambaikan tinjunya dan menerkam Suyun. Suyun tidak ragu-ragu, dia melesat maju seperti anak panah. Kaki kirinya mengerahkan tenaga dan seluruh tubuhnya melompat tinggi. Lutut kanannya berubah menjadi bentuk anak panah. Dia seperti burung pemarah yang terbang keluar. Sebelum orang yang mengira dia jago berkelahi itu sempat bereaksi, wajahnya menghantam lutut Suyun yang sedang marah. Suara tulang retak membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Orang ini juga terlempar dengan suara, wash. Dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Setelah itu, tidak ada lagi yang terjadi setelah itu. Rahang Zhang Dei hampir tidak bisa mengatuk. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah anak itu sudah mati. Kapten Zhang, saya telah membantu Anda membalas dendam. Karena kita sudah punya batu giyok, tidak usah kita pusingkan lagi, kan? Anda masih bisa mengemudi. Kalau bisa, kita pulang saja. Suyun tersenyum tipis. Zhang Yuanjun menegakkan tubuhnya dengan susah payah dan mengangguk. Ia membisikkan kata terima kasih. Sebelum mereka berdua pergi, Suyun berbalik dan menepuk bahu Zhang Dei. Dia berbisik kepadanya, orang yang kau pukuli adalah kapten dari satuan polisi kriminal. He he, hati-hati di masa depan. Kedua mobil itu melaju kencang, meninggalkan Zhang Dei yang putus asa. Mengapa saya begitu sial? Mengapa saya selalu terbentur pada masalah besar seperti ini? 1809. Keduanya melaju kembali ke Biro Keamanan Publik Kota. Tepat saat mereka hendak tiba, Suyun tiba-tiba menyalakan lampu sein dan melambaikan tangan keluar jendela. Dia memberi isyarat kepada Zhang Yuanjun untuk menghentikan mobil bersamanya. Anda adalah kapten unit kriminal kepolisian, tetapi Anda dipukuli seperti ini oleh beberapa preman. Anda benar-benar hebat. Suyun menghentikan mobil dan berjalan keluar. Ia tersenyum dan berkata, dengan situasimu saat ini, menurutku sebaiknya kau tidak kembali ke kantor polisi. Jika orang-orang melihatmu seperti ini, citramu akan terpengaruh. Saya akan bicara dengan Direktur Du nanti. Anda bisa langsung pulang. Zhang Yuanjun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan memberikan satu kepada Suyun. Suyun melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Zhang Yuanjun langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menyalakannya, dia dengan putus asam menghisap dua kali. Api membakar rokok itu dan gumpalan asap putih mengepul keluar. Mengapa orang sepertiku peduli dengan citraku? Zhang Yuanjun masih merasa sangat bersalah. Rasa bersalah terhadap Suyun membuatnya gelisah, jika bukan karena kamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang itu akan memperlakukanku. Tidak masalah jika aku mendapat beberapa pukulan. Jika aku tidak bisa mendapatkan kembali giyok ini, aku benar-benar akan tega mati. Suyun menepuk bahu Zhang Yuanjun, kamu sudah mengerti. Jangan pikirkan hal-hal buruk yang belum terjadi. Setelah itu, Suyun tiba-tiba membuka bagasi mobil dan mengeluarkan sebuah kantong kertas hitam, lalu menyerahkannya langsung kepada Zhang Yuanjun. Zhang Yuanjun terkejut. Ia menunduk dan melihat tumpukan uang kertas merah terang yang tersusun rapi melalui kantong kertas. Zhang Yuanjun tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau perkataan Suyun itu benar, dan Suyun benar-benar akan menepati janjinya dan mengeluarkan begitu banyak uang untuknya. Uang di sini seharusnya cukup untuk menggunakan untuk mengobati penyakit ibumu. Suyun tersenyum, aku juga mendoakan kesehatannya dan kesembuhannya yang cepat. Haha, kalau tidak cukup, Anda sudah bekerja bertahun-tahun. Anda bisa membayarnya sendiri. Jika ada sisa, kita bisa menggunakannya untuk membeli obat kuat untuk orang tua. Zhang Yuanjun juga orang yang pantang menyerah. Setelah mendengar kata-kata ini, dua garis air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Suyun akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini membuatnya merasa malu. Setidaknya ada 800 ribu hingga 1 juta yuan di dalam tas, itu lebih dari cukup untuk operasi. Zhang Yuanjun berdiri di depan Suyun dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia membuat keputusan dan mengambil uang itu. Itu hanya karena dia benar-benar membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak ada alasan lain. Aku akan menuliskan surat utang kepadamu. Setelah Zhang Yuanjun menerima uang itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku, Zhang Yuanjun, mati, anakku pasti akan mengembalikan uang ini. Sebagai seorang polisi kriminal, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu. Apakah kamu ingin mati saat menjalankan tugas? Suyun terkekeh. Sedangkan aku, aku tidak kekurangan sedikitpun, dan aku tidak terburu-buru untuk menggunakan uang itu. Sebaliknya, Anda tidak memilikinya dan terburu-buru untuk menyelamatkan hidup Anda. Aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Kau tahu apa yang lebih penting? Apapun yang terjadi, saya harus mengembalikannya, kata Zhang Yuanjun. Suyun mengangguk. Bagaimana dengan ini? Jika anakmu sukses di masa depan dan menjadi bos besar, dia akan membayarku dua kali lipat beserta bunganya. Kalau dia seperti Anda, rela berkorban demi negara dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup enak, maka saya tidak mau uang itu. Bagaimana? Beranikah Anda bertaruh? Tapi ini, Zhang Yuanjun tertegun. Apakah kamu takut anakmu akan membayarku dua kali lipat jika dia benar-benar menjadi bos besar? Kamu pelit sekali. Suyun menggelengkan kepalanya. Zhang Yuanjun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak, bukan itu maksudku. Tapi jika dia benar-benar tidak berguna sepertiku di masa depan, maka bagaimana dia bisa tidak berguna sepertimu? Suyun berkata, Kapten Zhang, sudah berapa lama Anda menjadi polisi kriminal? Berapa banyak orang jahat yang sudah kamu tangkap? Jika orang-orang ini tidak tertangkap oleh Anda, berapa banyak kejahatan yang akan mereka lakukan? Berapa banyak orang yang akan mereka sakiti dan celakakan? Berapa banyak orang yang akan mereka sebabkan kerugian harta benda yang serius? Zhang Yuanjun tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia adalah seorang polisi kriminal huasya. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Itulah tugasnya, tugasnya. Setiap orang, setiap pekerjaan, memiliki arti tersendiri bagi masyarakat ini. Tidak ada yang namanya tidak berguna atau tidak. Tidak semua bos besar mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Bos besar di industri kimia kaya, bukan. Para petinggi industri semen kaya, kan. Para petinggi industri batu bara, para petinggi industri real estate, semuanya kaya, bukan. Namun, apa yang mereka lakukan tetap saja mencemari lingkungan. Suyun berkata, menurut saya, petugas kebersihan lebih mulia. Kalau suatu saat nanti orang-orang hanya boleh pakai masker gas saat keluar rumah, di era itu, upah para tukang bersih-bersih pasti lebih tinggi dari para bos besar itu. Karena apa yang mereka kerjakan lebih berarti. Suyun tidak tahu mengapa dia keluar topik. Mungkin karena kabut asap akhir-akhir ini terlalu parah, dan mereka tidak bisa melihat langit biru selama beberapa hari. Jangan khawatir tentang uang. Penyakit wanita tua itu lebih penting. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika ada kesempatan, mari kita bertemu di Kingdow. Saya akan menjadi tuan rumah. Tentu, air mata mengalir di mata Zhang Yuanjun. Dia sangat emosional. Seluruh keluarga Zhang akan mengingat penyelamatnya ini. Setelah membujuk Zhang Yuanjun untuk pergi, Suyun pergi ke birokota untuk menyerahkan laporan kerja. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Duyufeng. Masalah Poboyu telah terselesaikan, jadi Suyun tidak perlu khawatir lagi. Duyufeng tahu bahwa Suyun telah menemukan sesuatu, dan dia merasa lega. Zhang Yuanjun bingung. Dia biasanya bukan orang seperti ini. Direktur Du, saya mengerti. Suyun berkata, siapa yang tidak pernah mengalami kebingungan dalam hidupnya. Jika saja aku punya kesempatan untuk menyelamatkan ibuku, aku pasti akan melakukannya. He he, sebaiknya berikan bonus lebih kepada bawahanmu di masa mendatang. Tidak mudah menjadi polisi kriminal, apalagi yang berani bertanggung jawab. Duyufeng menggelengkan kepalanya dengan malu. Aku malu. Jangan lanjutkan masalah ini lagi. Suyun berkata, Kapten Zhang adalah polisi yang baik. Jika kamu memecatnya, itu pasti akan menjadi kerugianmu. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Duyufeng berkata, tetapi dia harus dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tim. Paling tidak, dia harus dikritik dan dididik. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah dalam hatinya. Kau yang punya keputusan akhir, hahaha. Suyun tertawa. Setelah meninggalkan rumah sakit, Suyun membawa Poboyu dan bergegas menemui Guo Guo dan yang lainnya. Cedera Chou Yeon pulih dengan sangat cepat. Dengan ramuan dan fisiknya, tidak menjadi masalah baginya untuk bergegas kembali ke Qingdao bersama mereka. Han Zhan datang kali ini untuk melindungi Guo Guo, jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkannya. Semua orang langsung mengemasi barang-barang di hotel, lalu bergegas ke Qingdao. Ada begitu banyak rabat di sana yang mengkhawatirkan mereka, dan ada juga Wen Xiao yang membutuhkan Poboyu untuk menjaga keterampilan bela dirinya. Perjalanan pulang selalu santai. Baru ketika mereka sudah setengah jalan, Guo Guo tiba-tiba teringat bahwa dia tidak tahu apakah kuburan keluarganya sudah diperbaiki. Ataukah sudah tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Sebenarnya, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Zhang Yuan Jun sudah mengurusnya. Di masa depan, dia pasti akan sering datang ke tempat ini. Meskipun tempat ini tidak ada hubungannya dengan Suyun, karena masalah ini, dia telah mendapat untung dari bencana. Dia akan datang ke sini selama sisa hidupnya untuk menghibur rasa bersalahnya. Seringkali, orang selalu memiliki pikiran dalam benaknya. Jika mereka tidak dapat memahami keseimbangan antara yang baik dan yang jahat, mereka hanya akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. 1810 Ada banyak hutan purba di Asia Tenggara, dan Gunung Guluwo jelas merupakan salah satu hutan purba yang paling tidak mencolok, tetapi juga yang paling berbahaya. Gunung Guluwo penuh dengan rawa-rawa yang berbahaya. Banyak buaya raksasa hidup berkelompok di sini, dan beberapa kadal karnifora dan berbagai jenis binatang buah suka bersembunyi di sini. Mungkin karena tempat ini populer, sehingga menarik banyak makhluk buas. Ini karena pangkalan rahasia di Gunung Guluwo ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tidak seorang pun tahu kapan itu dimulai, tetapi para pemimpin tentara bayaran dari seluruh dunia suka berkumpul di sini. Demi kepentingan bersama, tempat ini perlahan berkembang menjadi skala besar. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi, para pemimpin tentara bayaran akan berkumpul di sini untuk membahas penyebab insiden tersebut. Mereka tidak akan membalas dendam tanpa alasan. Yang ingin mereka bahas adalah penyebab kematian, untuk apa orang yang meninggal itu mati, dan kepentingan apa yang mendorong seseorang untuk mati. Kepentingan adalah hal terpenting bagi para pemimpin tentara bayaran ini. Mereka hanya berjuang demi uang, hidup demi uang, dan mempertaruhkan nyawa demi uang. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Para tentara bayaran memaksimalkan makna kalimat ini. Setiap tahun, ribuan tentara bayaran tewas dalam perang, tetapi setiap tahun, ribuan prajurit elit bergabung dengan barisan tentara bayaran. Perang bukanlah ancaman yang mengerikan bagi mereka, tetapi kesempatan untuk meraup untung besar. Kematian adalah pertaruhan bagi mereka, dan jika mereka menang, mereka akan menjadi kaya. Apa yang sebenarnya diincar Fulture? Dia benar-benar pergi ke Huwasia, dan langsung pergi ke daerah pesisir Tenggara. Apakah dia gila? Pria berkulit hitam yang berbicara itu bernama Sandy. Ia adalah mantan anggota US Navy SEAL. Tim elitnya terdiri dari anggota pasukan khusus dari berbagai negara. Dalam kelompok tentara bayaran di Asia Tenggara, timnya tidak besar, tetapi jelas merupakan elit dari yang elit. Apa salahnya pergi ke Huwasia? Banyak orang pernah ke Huwasia. Tidak semua orang meninggal di Huwasia. Pria pirang dengan hidung mancung ini bernama Ouzong Mei. Ayahnya orang Eropa, dan ibunya orang Huwasia. Ia lahir di Amerika Serikat, jadi ia diberi nama Ouzong Mei. Orang ini berasal dari latar belakang yang relatif tidak dikenal. Tidak seorang pun tahu identitasnya, tetapi mereka semua mendengar tentang kekejamannya. Sandy mencibir, pikirkan baik-baik sebelum kau bicara besar. Pergi ke Huwasia tidak masuk hitungan. Jika kau tidak melakukan apapun, tentu saja militer Huwasia tidak akan melakukan apapun padamu. Tetapi jika kau melakukan sesuatu, apakah kau pikir kau bisa kembali hidup-hidup? Sandy benar. Seorang lelaki tua berambut putih dari Huwasia berkata dengan enteng, Huwasia adalah tempat terlarang bagi para tentara bayaran. Mereka yang berani pergi ke Huwasia dan membuat masalah, aku khawatir tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Oozong Mei semakin tidak setuju. Paman Siang, bukankah kamu terlalu menyanjung negaramu? Jika militer Huwasia, bagaimana mereka bisa membiarkan Anda melintasi perbatasan dan melakukan hal sebesar itu? Bukankah kamu sudah membunuhnya saat masih bayi dulu? Paman Siang yang berambut putih mengabaikan sindiran Oozong Mei. Orang seusianya telah mengalami berbagai macam hal. Bagaimana dia bisa peduli dengan generasi muda? Kita tidak datang ke sini untuk berdebat tentang ini, kan? Sandi berkata lagi, Apakah Huwasia adalah makam para tentara bayaran kita atau bukan? Kita harus mengakui bahwa itu adalah makam Burung Nasar. Burung Nasar selalu sangat berhati-hati. Jika dia melakukan sesuatu di Huwasia, pasti ada godaan besar. Senyum tipis tersungging di bibir Paman Siang. Jelas, pasti ada manfaat besar dalam hal ini, dan manfaat ini bahkan bisa membuat orang mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkannya. Apa itu? Inilah jawaban yang Paman Siang tidak sabar untuk mengetahuinya sekarang. Uang, ya, ini adalah hal yang paling norak. Mereka juga sangat jelas bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang hidup demi uang. Tetapi setiap tentara bayaran sangat jelas bahwa mereka bisa pergi ke negara mana saja demi uang, tetapi mereka tidak akan pernah melangkah setengah langkah pun ke Huwasia. Belum lagi daerah pesisir Tenggara seperti Huwasia dan Suhang, bahkan di daerah perbatasan Asia Tenggara, mereka tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Bukannya tidak ada tentara bayaran yang menyinggung Huwasia. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa setiap tahun, tetapi pada akhirnya, tak seorang pun di antara mereka yang mampu keluar dari perbatasan Huwasia hidup-hidup. Militer Huwasia punya pepatah, mereka yang menyinggung Tiongkok, sejauh apapun mereka, akan dibunuh. Ini bukan lelucon. Para tentara bayaran melakukan pekerjaan berbahaya ini demi uang. Jika mereka bertempur, mereka harus bertempur dalam pertempuran yang mereka yakini. Jika tidak, jika mereka mati, tidak akan ada tempat untuk menghabiskan uang. Oleh karena itu, hanya orang bodoh yang akan menyinggung wilayah Huwasia. Selain uang, apalagi yang diinginkan tentara bayaran. Itu tidak lebih dari sekadar kekuasaan, kekuasaan tertinggi. Kekuasaan dapat membuat mereka mengambil posisi dominan dalam banyak hal dan memiliki hak untuk berbicara di banyak tempat. Meskipun orang-orang ini dapat duduk bersama dan berdiskusi tentang berbagai hal hari ini, jika mereka membela Tuhan mereka sendiri besok, mereka dapat bertarung sampai mati. Namun, setelah memasuki Gunung Guluo, semua kelompok tentara bayaran harus mengesampingkan rasa dendam mereka. Ini adalah aturan tempat ini. Anda dapat memilih untuk tidak datang, tetapi Anda harus mematuhinya. Fulture tidak mungkin melakukannya demi uang. Di antara sekian banyak dari kita, dia adalah orang yang paling berhati-hati. Sandi menganalisis, jika tebakanku tidak salah, dia pasti melakukannya demi kekuasaan atau status tertentu. Jika itu murni demi uang, dia tidak akan sebodoh itu pergi ke Huwasia untuk membuat masalah. Orang Eropa dan Amerika tampaknya mengalami diskriminasi rasial. Mereka selalu memandang rendah Sandi, yang berkulit hitam, Anda menebak tanpa penyelidikan apapun. Apakah Anda pikir Anda seorang nabi? Huff, sejauh yang aku tahu, Fulture pergi ke Huwasia karena ada seseorang yang pergi ke Huwasia. Dan orang itu adalah Wanai, yang mengambil alih pekerjaan Fulture di Asia Tenggara. Para pemimpin lebih dari selusin kelompok tentara bayaran semuanya terdiam. Berbicara tentang si mata satu, mereka semua merasa pusing. Orang ini tidak hanya merampas pekerjaan Fulture, tetapi juga keuntungan mereka. Namun, mereka tidak seberuntung Fulture. Fulture terpaksa melepaskan semua keuntungannya di Asia Tenggara dan hanya membela Timur Tengah. Tentu saja, Fulture terpaksa berada dalam situasi yang menyedihkan seperti itu karena ia memintanya. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Wanai, tetapi ia tetap menentangnya berkali-kali. Jelas bahwa ia mencari masalah. Si mata satu ada di Huwasia. Paman Siang terkejut. Dia menatap Oozong Mei dengan heran, bagaimana kamu tahu? Paman Siang, ada pepatah lama di Huwasia, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Oozong Mei berkata, karena kita berkumpul di sini hari ini untuk membahas masalah Fulture, tentu saja aku harus menyelidiki mengapa Fulture pergi ke Huwasia. Aku tidak seperti sebagian orang yang menerima begitu saja dan mengatakannya tanpa tanggung jawab. Sandi tahu bahwa Oozong Mei secara tidak langsung memarahinya, tetapi dia tidak peduli. Dia juga penasaran mengapa si mata satu pergi ke Huwasia. Apa yang terjadi di Huwasia? Apa yang membuat mereka semua tertarik ke Huwasia? Itu menarik. Paman Siang tersenyum dan berkata, sepertinya memang ada harta karun. Kalau tidak, apakah mereka semua akan menjadi gila? He he, Oozong, dan Mei, apakah kalian juga mengirim orang ke Huwasia? Jika kalian memiliki informasi yang berguna, silakan bagikan dengan kami. Tentu saja itu bukan masalah. Oozong Mei mengangguk. Sandi berkata dengan nada meremehkan, jika memang ada petunjuk yang berharga, dia tidak akan membaginya dengan kita. Paman Siang, apakah kamu tidak mengenalnya? Aku tidak akan membaginya denganmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membaginya dengan Paman Siang, kata Oozong Mei dengan galak. Paman Siang tertawa dan bersikap seperti pembawa damai. Baiklah, baiklah. Jangan lupakan prinsip kita. Begitu kita memasuki Gunung Guluo, kita semua adalah keluarga. Jika kamu berbagi sesuatu denganku, itu sama saja dengan membagikannya kepada semua orang. Aku akan memberitahu semua orang. Terima kasih telah menonton!